Hai guys, Movie Review is back. Kali ini kita akan bahas seri yang dirilis tanggal 8 April kemarin yang berjudul Lovely Runner. Dibintangi oleh Byun Woo-sok berperan sebagai Ryu Sun-jae dan Kim Hye-yoon berperan sebagai Im-seul. Yuk langsung aja kita mulai ya. Flashback di tanggal 22 Juli 2009, di mana pada saat itu sedang terjadi gerhana matahari. Di sebuah kamar ada seorang wanita bernama Im-seul yang terbareng tak berdaya karena kakinya lumpuh akibat kecelakaan. Di waktu yang sama, di tempat lain ada grupen Eclipse yang sedang melakukan persiapan untuk wawancara di stasiun radio. Kembali ke rumah sakit, Ibu Im-seul tidak sengaja menjatuhkan vas bunga kaca dan bergergas pergi untuk mengambil alat kebersihan. Melihat pecahan kaca tersebut, Im-seul berusaha mengambilnya untuk mencoba bunuh diri. Namun aksinya ini digagalkan oleh bunyi ponsel yang ada di meja sebelahnya. Di studio, grupen Eclipse sedang melakukan talk show dan salah satu personelnya penama Sun-jae akan menelpon fansnya yang beruntung. Im-seul mengangkat telpon itu dan ternyata itu adalah telpon dari grupen Eclipse yang disiarkan langsung di radio. Suaranya terdengar jelas di radio kamar rumah sakit. Sun-jae menanyakan apakah Im-seul mengenal grupen Eclipse, tapi Im-seul menjawab tidak dan mulai menjawab dengan nada tinggi saat Eclipse menanyakan kembali dan menjelaskan tentang grupennya. Bahkan Im-seul marah-marah saat stasiun radio memberikan hadiah berupa sepasang sepatu lari ataupun sepeda olahraga. Im-seul mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan itu semua karena semua itu tidak akan memuatnya bisa berjalan kembali. Namun Sun-jae malah menjawab dengan memberikan semangat pada Im-seul, seperti ini guys. Orang-orang terkasih di sekitarmu akan lega dan bersyukur bahwa kamu masih bersama mereka. Kamu harus menjalani hidupmu karena ini hari yang indah. Besok akan turun hujan dan selagi kamu menunggu hujan berhenti, hiduplah sehari lagi. Mungkin akan datang hari saat hidup tidak tampak begitu menyedihkan. Dan Im-seul pun menangis terseduh-seduh setelah mendengar kata-kata Sun-jae, kemudian dipeluk oleh ibunya. Loncat ke tanggal 31 Desember 2022, nampak kamar Im-seul dipenuhi dengan foto, poster, dan aksesoris dari Sun-jae dan band Eclipse. Im-seul nampak hidup bahagia bersama Oma, Upa, dan Helmoni yang sudah pikun dan seperti anak kecil. Im-seul sedang bekerjar-kejaran dengan neneknya yang mengambil jam tangan idolanya Sun-jae yang dibelinya diperlelangan dengan harga yang sangat mahal. Di tempat lain, Sun-jae yang sedang melakukan persiapan konser ditegur oleh manajernya karena menolak memintangi film dan mengatakan akan pensiun. Im-seul segera bersiap-siap dan menghadiri konser bersama temannya. Namun sesampainya di tempat konser, ia ditelepon untuk panggilan wawancara kerja. Im-seul mendatanginya namun ternyata batal karena kantornya berada di lantai dua yang mengharuskan Im-seul untuk naik turun tangga. Im-seul segera kembali ke tempat konser, tapi sayangnya pintu stadion telah tertutup dan Im-seul tidak bisa masuk. Im-seul mencoba merayu penjaga dengan menunjukkan tiket konser yang sudah ia beli. Namun sayang tiket konsernya sudah jatuh di perjalanan tadi. Akhirnya Im-seul mendengarkan konser tersebut dari luar stadion dan tetap menikmatinya. Konser telah usai, salju pun turun. Saat akan pulang, HP Im-seul jatuh dan layarnya pecah. Hari ini memang hari yang melelahkan baginya. Di ruang ganti Eclipse, teman-teman Sun-jae marah-marah dan jengkel kepadanya perihal Sun-jae yang mendadak akan pensiun. Karena pasti akan mempengaruhi karir dari band Eclipse. Setelah itu teman-temannya pergi meninggalkannya. Im-seul pulang menaiki kursi rodanya di bawah hujan salju yang dingin. Dan tiba-tiba kursi rodanya pun macet tidak bisa dijalankan. Im-seul kedinginan sambil menangisi harinya yang penuh dengan kesialan. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di dekatnya. Kemudian seorang pria turun dengan membawa payung. OMG, ternyata dia adalah Sun-jae guys. Sun-jae iba melihat seorang wanita berkursi roda kehujanan di tepi jalan. Sun-jae memayungi Im-seul yang tampak kedinginan. Dan Im-seul pun menangis bahagia. Sun-jae memberikan payungnya. Dan Im-seul ganti memberikan Sun-jae sebuah toples yang sepertinya berisi permen kesukaan Sun-jae. Sun-jae menawarkan untuk mengantarnya pulang. Namun ternyata teman Im-seul datang dan mengajaknya pulang. Keesokan harinya saat malam hari ponsel Im-seul berbunyi tanpa henti. Dan akhirnya membangunkan Im-seul yang ketiduran di meja. Berita mengejutkan dibaca Im-seul. Bahwa Sun-jae telah bunuh diri. Dan Im-seul pun terkejut setelah melihat foto Sun-jae yang tak sedarkan diri setelah terjun ke kolam renang. Sun-jae segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara Im-seul bergegas menyusul ke rumah sakit. Tapi di perjalanan ia bertabrakan dengan sepeda dan tangannya tergores pagar jembatan. Jam tangan kesayangannya pun jatuh ke sungai di bawah jembatan. Dan segera Im-seul turun dan mengambil jam tangan tersebut dengan merangka. Saat itu juga ia melihat berita di Megatron bahwa Sun-jae telah meninggal karena depresi. Im-seul menangisi Sun-jae dengan menggegam jam tangannya. Saat itu juga jam tangannya menyala. Waktu pun berhenti dan membawa Im-seul terbangun di masa lalunya saat ia masih SMA. Di ruangan kelas sekolahnya dan kakinya masih bisa berjalan. Ia bergegas lari untuk mencari Sun-jae namun ternyata Sun-jae sedang berkompetisi renang di kolam renang dalam ruangan Gal-hyun. Dan benar Im-seul menemukan Sun-jae di sana guys. Im-seul berlari memeluk Sun-jae sambil menangis sedangkan Sun-jae nampak kebingungan. Akhirnya sekuriti datang dan menyeret Im-seul keluar dari ruangan Gal-hyun tersebut. Im-seul kebingungan kenapa ia tidak bisa keluar dari mimpi ini. Namun ia bisa merasakan sakit. Kemudian Sun-jae menemukan Im-seul yang sedang jongkok merenungi nasibnya. Ia melihat jam tangan Im-seul mirip dengan miliknya. Dan Im-seul pun memberikan jam tangan itu kepada Sun-jae. Sedangkan Im-seul merengek mengira ia pun telah mati karena bisa bertemu dengan Sun-jae. Dan meminta Sun-jae untuk tidak melewati jembatan itu dan memintanya untuk hidup bersama. Sun-jae yang ketakutan akhirnya memanggil taksi dan meninggalkan Im-seul. Di rumah, Sun-jae kebingungan melihat jam tangannya ada di rumah. Kini dia memiliki dua buah jam yang sama. Sedangkan Im-seul pulang ke rumahnya dan terheran melihat ibunya yang masih nampak muda dan neneknya yang masih sehat alias belum pikun. Im-seul melihat kalender dan terkejut. Ia berada di tahun 2008 sebelum kecelakaan terjadi. Ia menangis sedih mengingat kecelakaan tersebut dan kemudian menyusul tidur bersama ibu dan neneknya. Keesokan paginya, Im-seul bangun dan tidak bisa merasakan kakinya. Ia sudah menunggu bahwa ini cuma mimpi belakang. Namun ternyata ada sang kakak tertidur dengan kaki menumpang di atas kakinya. Im-seul pun bahagia dan memeluk kakaknya. Pagi itu ia berangkat sekolah dengan riang, bumbira, dan bersemangat. Ia bertemu Sun-jae di halaman sekolah sedang membawa payung dan menunggu temannya. Sesaat kemudian turunlah hujan. Sun-jae membuka payungnya dan melihat Im-seul kehujanan sambil menangis. Sun-jae mendatangi Im-seul dan memayunginya. Im-seul menangis mengingat adegan yang sama saat Sun-jae memayunginya sepulang dari konser. Oke viewers, episode 1 done. Penasaran kan lanjutan kisah dari Sun-jae dan Im-seul? Tunggu episode keduanya ya. Bye! Kumau viewers sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Annyeong! Terima kasih telah menonton!